Nabi kita mengatakan Tidak ada satupun hari dimana amal soleh lebih dicintai oleh Allah SWT dibanding amalan soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Bahkan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa ada 4 bulan istimewa selain Ramadan Dari 4 bulan yang cukup panjang ini Prime timenya itu di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Banyak para ulama berusaha membandingkan dengan bulan suci Ramadan Mereka berbeda pandangan ketika membandingkan antara 10 hari pertama Dhul Hijjah dengan 10 hari terakhir Ramadan Intinya bahwa 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Kalau mau dibandingkan apple to apple Maka lawannya 10 hari terakhir bulan Ramadan Makanya kalau bisa nih semangat kita ibadah di 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah Itu seperti kita ibadah di 10 hari terakhir Ramadan Tapi sekali lagi secara kesatuan ini 10 versus 10 ini luar biasa Jadi harusnya kita kembali memberikan perhatian penuh kita kepada 10 hari ini Karena sholat kita puasa kita fikir kita yang paling Allah cintai adalah yang kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!